Kata Nabi Muhammad SAW Al-Muslim Muslim sejati itu adalah dimana Kau muslimin yang lain selamat Dari buruknya lisannya Dan dari buruknya perbuatannya Ini muslim yang hakiki Ini muslim yang sejati Dimana orang-orang di sekitarnya Khususnya kaum muslimin Non muslim juga bisa Selamat dari buruknya lisannya Karena memang dia tidak mengucapkan perkataan yang buruk Selamat dari perbuatannya Khususnya tangannya Karena memang dia tidak melakukan Tidak keluar dari lisannya Kecuali kebaikan Tidak terpraktekan dari tangannya Dan semua anggota tubuhnya Kepada teman-temannya muslimin Atau bahkan mungkin non muslim tetangganya Kecuali yang baik Inilah muslim sejati Dimana kaum muslimin yang lain Selamat dari buruknya lisannya Dan perbuatannya Karena basicnya memang Dia tidak mengatakan perkataan yang buruk Dia tidak melakukan perbuatan yang buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hati-hati itu adalah layaknya ember atau tongpayan dan lisan-lisan itu layaknya gayung yang akan mengeluarkan isinya selamat menikmati 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 dari buruknya dari buruknya lisannya ini muslim yang haki ini muslim yang sejati dimana orang-orang di sekitarnya khususnya kaum muslimin non muslim juga bisa selamat dari buruknya lisannya karena memang dia tidak mengucapkan perkataan yang buruk selamat dari perbuatannya khususnya tangannya karena memang dia tidak melakukan tidak keluar lisannya kecuali kebaikan tidak terpraktekkan dari tangannya dan semua anggota tubuhnya kepada teman-temannya muslimin muslimin atau bahkan mungkin non muslim tetangganya kecuali yang baik inilah muslim sejati dimana kaum muslimin yang lain selamat dari buruknya lisannya dan perbuatannya karena basicnya memang dia tidak mengatakan perkataan yang buruk dia tidak melakukan perbuatan yang buruk kemudian kalau kita ingin naikkan level ini jika tadi adalah sifat seorang muslim maka berikut ini beberapa hadith nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang sifat seorang mu'min khusus berkaitan dengan lisan kata nabi Muhammad SAW al-mu'min seorang mu'min itu adalah orang yang tidak suka untuk mencaci magi tidak mencelah dan juga bukan orang yang perkataannya kotor dan juga jeruk ini level lebih tinggi kalau muslim semua kaum muslimin di sekitarnya selamat dari buruknya lisannya basicnya memang dia tidak melakukan mu'min betul-betul dia tidak pernah melakukan ini dia bukan orang yang suka mencaci magi mengumpat la'an orang yang suka melakna kalau bahasa kita sekarang suka mengumpat to'an orang yang suka mencaci magi kalau sudah level caci magi biasanya ketika dia melakukannya kepada orang lain maka dia sudah main fisik atau bahkan mungkin menyebutkan tentang nasab karena ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah at-ta'nu fil-ansar selalu mencaci magi menghina orang pada nasabnya dia arapkah atau tidak arapkah rasnya apa sukunya apa sudah main hal-hal yang demikian karena sangat karena sangat menyakitkan saya sering mencontohkan dengan kalau misalnya kita sedang mengendarai mobil kemudian ketika lampu merah pastinya kita stop tak taunya begitu kita stop ada yang nyundul dari belakang ada mobil yang nyundul dari belakang tentu kemarahan ingin muncul atau kita ingin marah kenapa? minimal setengah juta harus kita memperbaiki bemper belakang keluarlah kita dari mobil kita untuk marah tentunya kita sudah siapkan begitu banyak perkataan sumpah serapa dan juga caci magi orang yang nyundul tadi juga keluar mungkin ingin minta maaf tak taunya begitu dia keluar didapati kakinya kecil sebelah didapati bahkan mungkin kakinya cacat sebelah karena anda ingin meluapkan kemarahan maka anda ingin menyakiti hatinya dan itu dengan caci magi yang sudah main fis maka anda maka anda tidak akan marahi bisa ngerem gak? no perkataan yang mungkin anda keluar yang akan keluar disana adalah pantas gak bisa ngerem cacat yang itu luar biasa sakit sekali hatinya gak apa-apa bemper kita gak diperbaiki gak apa-apa bemper kita kemudian dia tidak ganti tapi kita puas untuk menyakiti hati inilah inilah caci magi sudah main fisik sudah main suku sudah main nasab sudah main kemudian ras kata Nabi Muhammad Al-Mu'min seorang mu'min itu karakternya adalah dia bukan orang yang suka melakna mencaci magi dan juga perkataannya dia tidak berkata kotor dan juga jorok dan itu semuanya pasti muncul dia bersihnya hatinya dan kita tahu diantara ia gizi yang harus masuk ke hati ini bermula dari lisan juga apa itu? memperbanyak istighfar disebutkan oleh para ulama al-istighfar lida'ul qalb memperbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia gizi untuk hati ini bendanya itu jari hingga kemudian nanti ada timbal balik kelisannya lagi tidak keluar darinya kecuali perkataan yang baik dan dia betul-betul mempraktekkan karakter nabi Muhammad karakter muslik mu'min yang lain yang nabi Muhammad sebutkan bukti dia beriman kepada Allah bukti dia beriman kepada hari akhir kata nabi Muhammad s.a.w. mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awl yasmit barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau dia dia pasti akan lakukan ini kenapa? karena hatinya dipenuhi oleh gizi yang baik tidak keluar darinya kecuali yang baik hatinya layaknya tempayang dan kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan bahkan Syekhul Fahimin menyebutkan hati itu kata beliau seperti gelas engkau isi dia dengan kebaikan penuh dia keburukan tidak bisa masuk engkau isi dia penuh dengan akidah yang lurus maka yang bengkok pun tidak pernah akan masuk engkau penuhi dia dengan tawhid syirik tidak akan bisa masuk engkau penuhi dia dengan sunnah bid'ah tidak bisa masuk tapi jika sebaliknya maka sebaliknya itulah hati ini jamah maka selalu berikan gizi yang baik kepada hati ini dengan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada amal hati yang namanya roja rasa harap mudahan Allah menerima amal saya saya mengharapkan ganjaran dari Allah saya mengharapkan surga Allah dengan semua ni'mat adil namanya ada amal hati namanya roja juga ada amal hati yang namanya al-khawf al-khushya takut khawatir jangan-jangan amal saya tidak diterima saya takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentunya harus ada amal hati yang namanya mahabbah cinta tidaklah kita melakukan ini kecuali karena kecintaan kita kepada Allah dan bukti kita cinta kepada Allah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamah jumlah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya untuk berkata-kata yang baik kepada segenap umat manusia Allah baru firman waqulu linnasi husna dan katakan kepada manusia perkataan yang baik dan orang-orang yang paling layak untuk kita katakan kepadanya perkataan yang baik suatu orang tua ya orang yang paling berhak mendapatkan perkataan yang baik dari kita sebagai anak tentunya orang tua orang yang paling layak untuk mendapatkan perkataan yang baik dari kita sebagai suami Orang yang paling layak mendapatkan perkataan yang baik dari kita Karena kita sudah punya anak Ya anak kita lah Dan orang yang paling layak untuk mendapatkan perkataan yang baik Dan jika anda adalah seorang ketua Pemimpin, direktur Maka karyawan anda adalah orang-orang yang paling berhak Untuk mendapatkan perkataan baik dari anda Selaras dengan firman Allah SWT Ketika Allah melarang kita untuk membentak kedua orang tua kita Dan janganlah kamu membentak mereka berdua Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut Orang yang subhanallah Karena sebab mereka lah kita ada di muka bumi Apalagi kalau kita berbicara ini Wahnan ala wahni Kesusahan demi kesusahan Kecapaian demi kecapaian sebelum melahirkan kita Di bulan-bulan awal mungkin tidak seberat itu Tapi kalau sudah masuk bulan-bulan terakhir Belum lagi kemudian ketika melahirkannya Menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya, menjaganya Makanya kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kepada beliau Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikanku Kata Nabi Muhammad, ibu Kemudian siapa lagi wahai Rasul, ibu Kemudian siapa lagi wahai Rasul, ibu Baru kemudian yang keempat, bapak Nah luar biasa saja Ibu kita yang telah melahirkan kita Dan mengerahkan semua daya upaya untuk membesarkan kita Maka sangat layak kemudian dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perkataan baik dari kita Dan juga perbuatan yang baik Makanya Allah SWT selalu mengganding Bakti kepada kedua orang tua setelah beriman dan mentauhidkan Allah Itu pasti Dibanyak ayat Allah SWT Ketika ada perintah sembahlah Allah Pasti setelahnya dan berbaktilah pada dua orang tua Sembahlah Allah pasti setelahnya berbaktilah pada kedua orang tua Selalu diganding Sama seperti seringnya kita mendengarkan gandengan Albiru wa taqwa Al-Qadar Dua hal yang selalu kemudian bersamaan datang Itulah bakti kepada kedua orang tua Mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perkataan yang baik dari kita sebagai seorang anak Allah juga berfirman Dan sedangkan untuk orang yang meminta-minta Maka jangan kamu menghardiknya Anda bisa memberi silahkan Tidak cukup angkat tanah Jangan kalian batalkan Jangan kalian batalkan Nancurkan Sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan juga dengan menyakiti Mungkin ada orang minta-minta Bisa secara langsung Bisa mungkin zaman modernas sekarang Misalnya dengan DM Instagram dengan mungkin Whatsapp Misalnya tapi basicnya dia meminta Mungkin karena kebutuhan luar biasa Dia mengumpulkan semua keberaniannya Menghilangkan semua egonya Karena memang sangat perlu untuk meminta bantuan Dia minta kepada anda tapi anda memberi Cuma anda menyakiti Kali ini saya kasih ya Tapi ente kan masih muda Kenapa ente gak kerja sih Subhanallah Kasih saja dan jangan sakiti Atau mohon maaf saya belum bisa bantu Kan enak Untuk apa kemudian anda memberikan Tapi kemudian anda menyakiti Atau di momen yang lain ketika anda bertemu Dengannya misalnya Alhamdulillah Dia sudah keluar dari kemiskinannya Eh ente dulu kalau gak anda bantu Hancur ya Subhanallah Beri saja Dan sedangkan untuk orang yang meminta Jangan kamu bentuk Bisa beri Beri Enggak Ya sudah Apalagi uruf atau kebiasaan kita Untuk yang face to face Dan orang minta-minta Kita angkat tangan saja Dia sudah paham Dia akan berlalu Tidak perlu kemudian anda membahas lebih dice Bapak umurnya berapa pak Masih muda pak Masa gak kerja Subhanallah Sudahlah tidak memberi Menyakiti pula Anda memberi dengan menyakiti pun Kemudian sedekah anda tidak ada pahalanya Beri atau tidak sama sekali Berkatalah yang baik kepada manusia Sekalikan kepada orang yang demikian Subhanallah Dan orang yang paling berhak Untuk mendapatkan perkataan yang baik dari kita Khususnya semua bapak-bapak Hei para suami Adalah istri kita Kata Nabi Muhammad SAW Berlemah lembutlah kalian kepada para wanita Para istri Di antaranya bukan cuma dengan perbuatan Dengan perkataan Para istri itu lebih berhak untuk mendapatkan perkataan yang baik dari suami Kata Nabi Muhammad SAW Karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas Jika kamu berusaha untuk melurukannya Dan sesungguhnya kamu pasti akan mematahkan Dan jika kamu biarkan Dia akan tetap bengkok Kitalah para suami Yang harus lebih banyak mengalah Dengan berkata-kata yang baik kepada isi Dan juga berbuat yang paling baik kepada isi Karena itulah hak mereka yang harus mereka dapatkan Yang berhak mereka dapatkan dari kita Sebagai para suami Dan kemudian yang terakhir Siapapun di antara anda yang memiliki karyawan Maka perintah Allah SWT Dan berkatalah yang baik kepada manusia Karyawan Adalah orang-orang yang paling berhak Untuk mendapatkan perkataan yang baik Dari juagannya Dari bosnya Dari pemimpin Praktikan ini jamaah Buktikan kita muslim sejati Buktikan kita memiliki karakter seorang mu'min Dimana dia tidak berkata kecuali yang baik Dimana dia betul-betul kemudian beriman kepada Allah SWT Setelah hingga tidak berkata kecuali yang baik Dia tidak mencacimaki Sekalipun mungkin karyawan yang melakukan kesalahan Tapi bukan cacimaki kemudian yang keluar dari lisannya Bukan kemudian laknat yang keluar dari lisannya Dasar karyawan beko Kenapa? Sudah dia melakukan kesalahan pada pekerjaannya Kemudian anda bodoh-bodohi dia Anda cacimaki dia Anda rendahkan dia Syukur anda punya karyawan Betapa susahnya zaman sekarang mencari karyawan yang terbaik Kesalahan Wajarlah Perbaiki Subhanallah Jamaah sekalian humkumu Terkadang seorang Subhanallah Merendahkan karyawan yang selayatnya Buddha Merendahkan karyawan yang lainnya Buddha Saya tidak berbicara dengan muslim Sudah bukan urusan kita Mungkin sudah bawaan mereka seperti Kita berbicara kepada teman-teman kita Kamu sini Para pemimpin perusahaan Para pemilik toko Yang tentunya memiliki begitu banyak karyawan Tidak sedikit Oke Tidak sedikit mungkin karyawan kita Mungkin pendidikan yang tidak tinggi-tinggi amat Tapi bukan hak anda kemudian untuk menjatuhkan mereka Mereka hanya mencari maisha untuk istrinya Untuk anak Jika mereka melakukan kesalahan Maka berkata dengan perkataan yang baik Ini perintah Allah Buktikan bahwasannya tempayan kita Ketel kita Sirat kita ini memang isinya baik Tidak keluar dari kita Kecuali kebaikan Karena lisan Semua yang keluar dari lisan Betul-betul cerminan Dari apa yang ada di dalam haji Aqul qawlihada Wa astagfirullah liwalaikum walisayimu'mineen Fa astagfiru Inna huwa al-ghafuru Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Waman kunna lina Tari alawal an hadana Allah Wa salatu wa salam Wa ala ashrafi al-anbiya wal-mursali Muhammad sallallahu wa alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Aladhi haraba al-ba'at Wa ayyad al-hak Wa tamas al-raza'il Wa ahyad al-fada'il Wa tamma mama karimal akhlam Wa hadan nasa ila siratin mustaqi Sirata al-lazina an'amu'allahu alayhim Minan nabiyyin wa siddiqin Wa shuhada'in wa salli'in Wa hasuna'u'la iqarafi Jama'at jumat Alhamdulillah Pada khutbah kedua ini Saya ingin rangkum apa yang saya sampaikan Berkaitan dengan satu kuat Yang terkenal sejak zaman dahulu Tentunya di bangsa Arab Sekarang kita kenalkan kepada anda Bahwasannya hati-hati ini Layaknya ember atau tempai Dan kemudian lisan ini layaknya Gayungnya akan mengeluarkan isinya Juga kemudian Subah kuat yang lain bahwasannya Setiap ketel Setiap cirat bahasa kita banjar Pasti akan mengeluarkan apapun isinya Susu isinya Akan keluar dari ujung cirat tersebut Adalah susu Air dia keluar air Kaya dia keluar teh Yang buruk isinya Maka akan keluar juga keburukan Ini selaras dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW Dimana belum memberikan Ya'ani kepada kita Tanda-tanda Bagaimana muslim itu yang hakiki Bagaimana mu'min itu yang hakiki Dan perintah Allah SWT Untuk kita semuanya Untuk mengatakan kepada segenap manusia Perkataan yang baik Perkataan yang baik Dan orang-orang Yang paling berhak untuk mendapatkan Perkataan yang baik dari kita adalah Pastinya nomor satu Orang tua kita Dua Pasangan kita Tiga Anak-anak kita Empat Dan ini sudah lingkarannya lebih luas Adalah karyawan kita Kalau memang Anda memiliki bawahan atau karyawan Berkatalah yang baik pada manusia Dan buktikan bahwasannya Isi dari hati kita ini adalah kebaikan Isi hati kita ini adalah Ya'ani ketaatan Dan ketakwaan kepada Allah Dan tercermin kemudian semuanya Pada perkataan Yang keluar dari lisan Semoga Allah SWT selalu Memberikan kita kemudahan Untuk selalu minta ampun kepada Allah Berfikir kepada Allah Dan ketika beribadah kepada Allah Selalu ada tiga amal hati tersebut Ada rasa cinta Ada rasa harap Ada juga rasa takut Hingga kemudian hati ini penuh Dengan gizi yang baik Hingga kemudian ketika ia baik Anggota tubuh pun akan baik Khususnya lisan kita Tidak mengeluarkan Kecuali perkataan yang baik Insya Allah amin Ya Rabbul Alamin Allah maqsiminala min khasyatika ma tahulubihi baynana Wa baynana ma'asyatik Min ta'atika ma tubalubuna bih jannatak Wa min al-yakini ma tuahawinu bihi Alayna muusahibad dunya Mumati'ana Allah bi asma'ina wa abusarina Wa kuwatina abadam ma'ahitana Wa jahlin huul warifamina Wa jahlatharuna ala man Zulamana ya rahman rahimim Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina Qura ta'yuni Wa jahlina lillimuttaqina imam Rabbana la tusikulubana Ba'da idh hadaytana Wa hablana min ladun karama Innaka entalwaha Allahumma inna nasalka Husna al-khatima Wa na'udhu bika min su'il khatima Ya rahman rahimimim Allahumma inna nasalka Al-jannata wa maqarriba iliha Min ka'li'u'u'amal Wa an'udhu bika min annaari Wa maqarriba iliha Min ka'li'u'u'amal Rabbana atina fi'ldunya Hasana Wa fi'l-akhirati Hasana wa qina dhaban na Subhana rabbika Rabbil na'izzati Amma yasifun Wa salamun ala al-musaleen Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hesana wa sikuruhi Amma yasifun Wa salamun ala al-musaleen Wa salamun ala al-musaleen